Jadi nanti pas nikah yaudahlah gue nikah sama orang yang buruk, tapi setidaknya gue udah menerima itu gitu loh. Yang pengen gue capek di karir adalah keseimbangan. Antara? Antara musik dan yang memainkan musik. Bingung gak lo? Iya bingung. Kan soalnya kan gue main job, bukan main job sih. What I do now, what I do mainly itu kan gue satu nyanyi, satu yang membantu orang nyanyi. As in sound system. Nah gue, goals gue adalah menemukan keseimbangan di mana gue bisa melakukan kedua ini tanpa harus keteteran satu sama lain. Tapi jujur ribet gak? Ribet lah! Iya kalo nilain gak ribet, ngapain gue minta goalsin? Gimana cara ngatur waktunya antara system juga dan system juga? Sampai detik ini sih sebenernya gue masih kayak belum tau jawaban exactnya. Yang jelas ya apa yang gue lakukan adalah prioritas aja sih. Kayak misalkan, oke misalkan gue ada meeting sama siapa gitu. Dalam konteks sound system aku segala macem. Jadi gue kayak ntar dulu. Jadi gue nge-book jadual. Gue pasti nge-book jadual dari jauh hari. Yang jelas gitu lagi. Nge-book jadual dari jauh hari. Kalo disuruh pilih salah satu? Sulit juga ya kalo gitu kayaknya. Salah satu? Gak tau sih gue jujur. Gak tau gue gini. Karena udah mantep. Bukan mantep sih. Lebih kayak gue merasa gue udah bertanggung jawab besar aja di sound system situ. Berapa tahun sih? Udah 2 tahun. Anggung juga sebenernya. Target karir kedepannya? Target karir gue kedepannya paling itu sih. Jadi gue harus bisa nge-balansin antara nyanyi gue dan kayak. Tadi itu. Target pas marah. Dalam waktu dekat mau ngelamaran kan? Gak tau. Gak tau. Ini bukannya kayak. Ini bukannya kayak macem yang muda-muda gitu ya. Gak tau sih? Gak tau sih? Karena muda jadikan mau nikah muda gak ya? Gitu. Ada pikiran terbesit pikiran mau nikah muda gak sih? Nikah muda tuh udah lewat gitu gak sih? Kita gak muda-muda banget gak sih sekarang? Dua tiga. Dua tiga. Ada? Gak sih. Gak sih. Tapi ditargetin gak sih nanti buat? Gak lah. Lagi gitu. Soalnya gue sering melihat orang nikah cepet-cepet nih. Akhirnya berantakan juga. Terus kayak baru kenalnya abis nikah kan konyol. Mendingan lu kenal buruk-buruknya seburuk-buruknya buruk sebelum nikah. Jadi nanti pas nikah yaudahlah gue nikah sama orang yang buruk. Tapi setidaknya gue udah menerima itu gitu loh. Jadi kayak nanti gue aja. masih belum kenal buruk-buruknya dia dan buruk-buruknya ibu i don't know, thanks for listening thanks for watching guys thank you semuanya jangan lupa klik subscribe klik menghindari itu ya